selamat menikmati pengangguran ini yang akan memberikan sedikit tekanan terhadap pasar pada hari ini oleh karena itu Rakan Trader di analisarian kali ini saya akan membahas sedikit tentang pergerakan pasar terutama gold ya karena tema hari ini saya lihat dulu temanya pemulihan hemas tapi hati-hati hari ini ada klaim pengangguran dari Amerika Serikat ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa terhadap pergerakan emas oleh karena itu Rakan Trader sangat hati-hati dan saya harapkan nanti terutama di saat masuk pada pasar Amerika harap hati-hati karena klaim pengangguran Amerika Serikat ya dia sangat mempengaruhi pergerakan dari sebenarnya pergerakan semuanya tapi karena tema kali ini tentang emas makanya dia akan mempengaruhi pergerakan emas oleh Rakan Trader kita coba langsung masuk aja ke platform ya kita coba lihat ya apa yang terjadi untuk emas gold pada kesempatan hari ini Rakan Trader bisa lihat dengan jelas ini gold hari ini dia memulai tendensinya sedikit agak kenaikan ya tadi waktu di pasar Asia full banget kenaikan tapi di saat masuk di pasar Amerika pasar Eropa perlahan namun pasti dia mengalami penurunan dan kalau saya lihat dia pasti akan mengalami penurunan ya nah tapi saya masih tetap yakin bahwa tendensi bulis masih tetap sangat kuat pada hari ini dan kalau kita lihat Rakan Trader ya kita lihat disini bahwa untuk gold ya dia sempat menyentuh di 1809 ya pertanyaan yang paling besar apakah dia bisa mencapai 1810 nah ini dia setelah beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu saya bilang bahwa 1830 akhirnya kemarin 2 hari yang lalu dia tembus 1830 setelah itu dia mengalami penurunan ya dan sekarang ini pertanyaan besar apakah dia bisa mencapai 1810 atau mungkin sampai 1814 menurut analita saya semuanya bisa saja terutama nanti ya terutama nanti di saat informasi tentang pengangguran ya sabar kita lihat dulu di kita lihat dulu disini nah ini dia nah kita lihat dulu ya terutama nanti Rakan Trader bisa lihat nanti di saat kalender ekonomi pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat klaim pengangguran awal nah ini yang menjadi alasan menurut analisa saya kalau kita lihat pengangguran awal sebelumnya kan 216 sekarang 225 ya nah ini kan artinya kan ada kenaikan pengangguran tapi kita nggak tahu aktualnya berapa ya kita nggak tahu aktualnya berapa kalau sempatnya aktualnya lebih besar minimal dari 225 ya itu artinya ya atau lebih besar 216 itu artinya pengangguran semakin bertambah dan artinya kalau pengangguran semakin bertambah Rakan Trader bisa lihat artinya kemampuan dari dolar Amerika ini semakin menurun sehingga sehingga bisa membuat pergerakan terhadap gold ini semakin meningkat Rakan Trader ya bisa membuat pergerakan terhadap gold ini semakin meningkat ya nah oleh karena itu kita akan lihat nanti ya kita akan coba lihat nanti arah pergerakannya setelah berita ya dan kalau kita lihat Rakan Trader memang salah satu faktor juga yang membuat pergerakan gold ini sangat kualitasnya sangat tinggi seperti yang telah saya bilang-bilang sebelumnya bahwa ya permasalahan covid-19 di Cina ini adalah hal yang sangat crucial hal yang sangat crucial karena kita semua tahu Cina adalah salah satu pengguna emas terbesar di dunia nah oleh karena itu Rakan Trader ya oleh karena itu dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina menyebabkan semua orang melirik dan sehingga membuat arah dari pergerakan arah dari pergerakan gold ini benar-benar volalitasnya sangat tinggi selain itu juga Rakan Trader kalau kita alasan juga kenapa gold ini pergerakannya volalitasnya sangat tinggi karena kalau kita lihat di news kemarin kalau tidak salah ya ah di news kemarin ya news kemarin tentang obligasi ya nah kita bisa lihat bahwa obligasi hasil obligasi dari Amerika itu sedikit terkoreksi dan dia berada di sekitar posisi 3,76% ya setelah dia rilis selama 3 hari nah inilah yang menjadi alasan juga kenapa gold volalitasnya sangat tinggi dan hari ini Rakan Trader dia kembali dari penurunan setelah kemarin dia sempat menyentuh level 1797 setelah 2 hari yang lalu menyentuh 1830 kemarin dia turun hari ini dia cuma mendaki gunung lagi pertanyaannya apakah dia bila sampai ke 1810 menurut saya bisa menurut saya bisa kita akan lihat nanti masuk di pasar Amerika nanti karena kalau kita lihat ya anggaplah kalau ini pasar Eropa ini kan dia akan turun ya saya berestimasi pasar Eropa ini dia akan turun nih ya dia akan turun nah setelah pasar Eropa akan turun ya dia pasti kan akan adakan pembalikan arah nah setelah dia alihkan pembalikan arah ya ini kita lihat aja kita lihat teknikal RSI nya turun ke bawah nanti kan ini pasar Eropa dia turun beberapa jam kemudian saya anggaplah beberapa jam kemudian dia akan turun setelah itu pembalikan arah dia naik nah setelah dinaik kan masuk ke pasar Amerika di pasar Amerika kan akan ada news kalau saya lihat seperti kayak gini di saat dia udah naik gini biasanya kalau dia udah naik ya dari titik support menuju resistance disini biasanya kalau dia udah naik news gitu kadang-kadang juga sulit untuk dia membalikan arah lagi turun oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan 1810 masih bisa didapatin malahan kalau saya bukan cuma sampai 1810 1812 malahan menurut saya menurut analisa saya 1812 masih bisa didapat itu menurut analisa saya ya karena kita akan lihat juga tergantung dari info yang akan terjadi klaim pengangguran tapi kalau kita lihat dari klaim pengangguran hari ini saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan klaim pengangguran ini semakin banyak artinya membuat arah dari dolar ini semakin mengalami penekanan ya tapi kita akan lihat ke depan kita akan lihat ke depan ya over gun trader over gun trader demikianlah demikianlah tema yang coba saya bawakan hari ini tentang emas gold ya sedikit mengalami pemulihan setelah kemarin penurunan yang sangat luar biasa dan ada sedikit tendensinya saya bilang hati-hati hati-hati dalam arti bahwa tidak tertutup kemungkinan memang dia naik terus atau di saat klaim pengangguran dikeluarkan dia akan turun ke bawah nah ini ya ini dia oke kita tinggalkan tema tersebut kita sekarang coba masuk di kita coba masuk di analisa teknikal kita pada hari ini untuk analisa teknikal seperti biasa kita mulai dari indeks dolar amerika rekan trader bagaimanakah indeks dolar amerika hari ini rekan trader seperti biasa kita lihat disini untuk indeks dolar amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas disini bahwa indeks dolar amerika tendensi hari ini indeks dolar amerika dia agak sedikit mengalami penguatan bulis kita akan lihat seberapa besar bulis yang terjadi kalau kita lihat disini rekan trader ya wah ini bulis ini sudah sangat luar biasa ini ya ini bulis ini sudah sangat luar biasa kalau saya lihat disini bulis dia sudah mencapai level yang paling tertinggi 104 apakah dia bisa naik lagi rekan trader kita akan lihat ya menurut analisa saya dia ini masih bisa naik lagi tapi saya bilang dia tetapnya akan mencoba naik sampai di level yang paling tertinggi disini ya di berapa ini 104.270 tapi menurut analisa saya kemungkinan besar kemungkinan besar dia itu akan naik minimal sampai di level sini nah ini dia nah ya seri 104.241 ya jadi 270 yang paling tertinggi 241 ya nah oleh karena itu saya bisa bilang bahwa saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari pasangan dari indeks dolar amerika ini kalau terjadi penurunan saya bisa bilang dia akan turun minimal sampai daerah sini 104.037 oleh karena itu menurut analisa saya pergerakan yang akan terjadi itu di seputaran sini rekan trader 104 sampai 104 039 sampai 104 241 nah sisanya ini menurut saya ini ya ini hadiah lah ya tapi saya tidak bilang kalau dia akan naik 104 yang terlalu tinggi menurut saya ya dia akan berada cuma di sekitaran di sekitaran sini aja dia masih tetap bisa naik bisa tapi untuk bisa sampai ke 104.270 itu yang paling maksimal kalau kita masuk ke euro usd rekan trader bagaimana ke euro usd pada hari ini untuk hari ini pergerakan dari euro usd adalah sebagai berikut euro usd kita lihat disini bahwa euro usd semua tendensinya lebih banyak ke bulis juga walaupun ya walaupun ya tadi di sesi Asia bulisnya sangat kuat masuk di Amerika dia agak sedikit mengalami pelemahan kita bisa lihat disini ya tapi tendensi bulis masih tetap sangat kuat hari ini ya kita lihat disini rekan trader nah kalau menurut saya menurut saya dia ini minimal ya kalau menurut saya dia akan berusaha naik sampai di level paling tertinggi disini tapi saya tidak bilang dia akan sampai situ menurut analisa saya level paling tertinggi yang bisa tercapai minimal sampai di seputaran 1.06454 dengan asumsi apabila terjadi penurunan penurunan dia yang paling terendah itu di seputaran nah seputaran situ ya disinilah disini seputaran paling terendah ya nah itu dia 1.0671 oleh karena itu saya mau bilang bahwa arah pergerakan dia pada hari ini dia akan berada di sekitar 1.06071 sampai 1.06454 dengan asumsi bahwa apabila terjadi kenaikan juga yang paling tertinggi dia bisa sampai di level 1.06541 ya oke kita masuk ke pound sterling uncle sum dollar bagaimanakah pound sterling uncle sum dollar kan trader semuanya untuk pound sterling uncle sum dollar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling masih tetap punya kekuatan untuk bulis masuk di pasar Eropa dan kita akan lihat seberapa besar kekuatan dia pada hari ini ya untuk bulis kalau saya lihat rekan trader bulis ini masih saja bisa terjadi tapi sekarang dia mengalami penurunan nah saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik sampai level tertinggi disini menurut saya jauh tapi saya masih bisa bilang bahwa dia masih bisa menyentuh disaat kenaikan itu dia masih bisa menyentuh sampai di level sini menurut saya nah itu dia 1.2599 dan apabila terjadi penurunan menurut analisa saya penurunan dia paling terendah itu seakan sangat oh sehingga menurut saya sabar nah disini menurut saya ini dia nah ini dia titik yang paling terendah penurunan disitu oleh karena itu menurut analisa saya ya dia akan mencoba di seputaran sini rekan trader nah ini dia ya 1.20130 sampai 1.20599 dan apabila nanti masih ada kenaikan yang lebih tinggi lagi tujuan akhirnya ya pasti di seputaran 1.20762 oh kita masuk ke gold rekan trader bagaimanakah gold hari ini untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold arah pergerakan gold hari ini kita udah bisa lihat seperti yang telah saya jelaskan bahwa tendensinya sangat bulis hari ini walaupun masuk di pasar Eropa dia agak sedikit mengalami penurunan tapi kembali lagi saya bilang hati-hati nanti diklaim pengangguran pada hari ini tetap saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai di level tertingginya di seputaran saat 1814 seperti yang telah saya bilang masih bisa dan hati-hati di saat penurunan penurunan dia itu menurut analisa saya masih bisa minimal sampai di daerah sini minimal sampai di daerah sini tapi kalau memang dia penurunan lebih dasyat lagi menurut saya ya sampai di level bawah sini saat 1802 intinya dia masih tetap di 1802 1800-an ya oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah asumsi bahwa arah pergerakan dia nanti ini di seputaran sini nah 1802.61 sampai 1814.74 oke kita masuk ke USD yang Jepang bagaimana pergerakan dari USD yang Jepang rekan trader semuanya untuk USD yang Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan USD yang Jepang pada hari ini tendensinya beris sangat kuat ya agak sedikit mengalami perlemahan hari ini walaupun kalau kita lihat ya dia itu sebenarnya penguatan sangat kuat banget nah kalau saya lihat sekarang dia akan mencoba naik dan saya bisa bilang bahwa kenaikan dia paling tertinggi itu seputaran 134.240 260 dan kalau terjadi perlemahan ya saya tidak mau bilang dia akan melemah sampai J-SYN terlalu jauh menurut saya kelemahan dia yang paling tertinggi menurut saya kalau nanti terjadi itu di seputaran sini rekan trader nah itu dia 133.376 oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa arah pergerakan pada pasangan mata uang ini adalah dari 133.376 sampai 134.260 oleh rekan trader semuanya demikianlah analisa harian kita pada hari ini saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Probit Indonesia